Nah, gue akan lebih memprediksi kalau Danny Rick yang old akan balik dan akan menduktikan ke kita semua kalau dia masih layak bersaing di atas. Dan yep, dia yang akan menggantikan Ceko di Red Bull tersebut pada 2025 nanti. Wow, sepertinya gue telah nge-jinx Danny Rick di prediksi gue dan koplaknya ini baru 3 balapan ya. Oke lah, jadi emang musim ini ada beberapa pembalap yang dari awal musim itu tekanannya itu emang udah gede. Dan Danny Rick adalah salah satunya. Dia diharapkan mampu kembali ke old Danny Rick dan ditargetkan mampu naik ke Red Bull lagi musim depannya. Namun sejauh ini, gak ada harapan dan target yang ditetapkan berjalan dengan baik. Dan emang masih awal musim, cuman ini udah lampu kuning banget sih. Nah, sekarang gue akan ngebahas apakah semuanya sudah berakhir untuk Daniel Ricciardo. Ya, gue tau ini baru 3 balapan. Dan terlalu awal juga pastinya untuk mengeluarkan judul ini ke pembalap kayak Danny Rick. Tapi, karena gue udah bahas ada apa dengannya sama Yuki di Bahrain Grand Prix kemarin. Dan gue gak mau menggunakan judul yang sama dalam waktu sebulan. Apalagi ke pembalap yang sama. Jadi, gue terpaksa pake judul ini dan untuk fast Danny Rick. Sebelum kalian langsung ngamuk-ngamuk di sosmed dan ngomong, FNC baru 3 balapan udah ngomong-ngomong berakhir-berakhir aja. Mending kalian nonton dulu sampe habis dan jangan langsung terpancing sama judul. Karena judul-judul video gue itu sebenarnya kebanyakan itu ngebahas opini-opini fans. Dan isi videonya yalah opini gue terhadap opini-opini tersebut. Ya gitu deh pokoknya lah ya. Intinya ditonton aja videonya dan ya gak usah bahas-bahasi langsung saja gue ke topik video. Jadi ada berapa rumor mengenai ultimatum. Dan ketika pembalap keluarga Red Bull udah mendengar itu. Dan yang ngomong tidak lain dari Mbak Helmut. Ya siap-siap mental aja sih. Walaupun rumor itu dicap gak bener sama Mbak Helmut. Namun dia juga ngomong, kalau gak menutup kemungkinan, kalau akan ada pergantian pembalap di pertanganan musim, apalagi ada yang underperform. Nah sebelum kita lompat ke konklusi apakah dia udah habis atau belum, kita lihat dulu beberapa statistik dia setelah comeback dengan AlphaTauri musim lalu sampai sekarang di RB setelah Australian Grand Prix. Kalau kita ngeliat statistiknya dengan Yuki, sejauh ini di qualifying, dia udah kalah 7-3 dari Yuki. Dan di race dimana mereka berdua finish, ketat sih dengan 5-4 Yuki unggul. Sebenarnya kalau kita lihat musim lalu, kita bisa kasih keringanan sedikit lah untuk Dennerick. Karena dia sempat cedera dan gak full musim. Jadi belum bisa dicap finish atau layak ya, karena emang belum terlihat banget. Apalagi dia sempat bagus juga di Meksiko kemarin. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir, Doi emang selalu bagus di Meksiko sih. Jadi race itu bisa dibilang sebagai suatu bukti kalau dia tuh masih memiliki spark-spark old Dennerick tersebut. Karena dengan hasil dari 2023, dibandingkan dengan Nick DeVries dan Liam Lawson, emang unggul dia. Jadi keputusan untuk ngambil dia di 2024, ya tepat. Dan semoga aja, dia bisa lebih maksimal lagi di 2024. Datanglah 2024, dan nama tim baru juga, yaitu ya RB aja lah ya gue sebutnya. Target dia musim ini ya tampil konsisten dan mengalahkan Yuki. Dan berharap Ceko underperform juga, agar dia naik ke red pula lebih gampang. Apalagi, RB memiliki potensi untuk menjadi kuda hitam di 2024. Sampai-sampai Zack Brown pun ngompol ngeliat situasi tim mereka. Di testing pun mereka mayan lah, dan sepertinya beneran bisa jadi kuda hitam. Kesempatan bagus untuk Dennerick bisa memberikan hasil bagus, apalagi ini mobilnya se-level papa tengah lah ya kalau kita prediksi. Tapi, baru balapan pertama aja udah kasus. Tim order di mana Dennerick dikasih lewat sama Yuki, untuk kali pembalap depan. Tapi akhirnya ya gagal juga sih. Padahal udah pake ban yang lebih halus. Cuman endingnya tidak halus. Dahlah Yuki harus ngasih track position, balapan dia juga jadi hancur, Yuki pun pas akhiris bukanlah Kimochi yang halus juga dengan emosi dia, melakukan manuver agresif ke Dennerick saat cooldown lap. Cooldown lap yang tidak cool ini mah. Kejadian ini gak menolong hubungan mereka. Dan mulai ada tensi nih di antara mereka, dan ini baru balapan pertama 2024 lagi. Lalu image Dennerick terdamage lagi dengan komen dia mengenai kasus Christian Horner di Saudi Arabian Grand Prix, dimana dia ngomong kalau itu hanyalah gangguan aja untuknya. Dan dia lebih memilih untuk fokus sama hal on track. Disinilah beberapa fans, yang wanita khususnya, langsung menghujat dia dan kasih paham lah intinya. Dan ya mereka berhak aja, karena emang seserius itu kasusnya. Dan sayang aja berapa pembalap kayak Dennerick, gak mementingkan atau minimal speak up lah mengenai kasus ini, dan mendukung lah wanita gitu kan ya, para wanita di luar sana yang emang punya mimpi untuk bekerja di F1, tapi ya mikir-mikir lagi karena ya kasus ini gitu ya. Dan akhirnya di Saudi Arabian Grand Prix, kemarin ya, Dahlah diangkat tembus Q3 sementara Yuki tembus, dia spin juga di race di depan Jeko lagi. Kayaknya beneran keganggu dia sama kasus ini sapi-sapi dia spin gitu ya kan. Ya dua balapan awal yang berat, tapi next kita ke Australia. Down under, home race-nya. Dan harusnya dia mempunyai bensin tersebut untuk tampil bagus di Australia bukan? Well, di qualifying gak hanya dia terout qualified sama Yuki lagi, dimana Yuki satu tembus Q3 lagi, dia kena track limit, dan itu membuatnya harus start di posisi ke-18 dan KO dari Q1. Aduh, dah lah home race, tapi kena hapes segala ya kan. Tapi tentunya dari sini arahnya hanya bisa ke atas. Tapi sejauh apa? Ya, main jauh sih. Dia finish di posisi ke-12, tapi mengingat Yuki finish di posisi ke-7, tentu bukan hasil yang baik. Dan kalau bukan karena team order itu kemarin di Bahrain, mungkin dia bakal 0-3 di head-to-head race juga. Jadi dari hasil dia sejauh ini di 2024, emang underwhelming banget. Nah dibandingkan sama Yuki, apalagi. Walaupun harus diakui juga kalau Yuki lagi-lagi sesuai ekspetasi gue bener-bener step up dan berkembang terus tiap musim. Jadi Yuki pun harus kita beri kredit, karena emang doi kelihatan lagi perkembangannya. Cuman pebalap utama yang lo harus kalahkan yalah rekan tim lo. Dan Danirik sejauh ini tidak melakukan itu. Dan itu target utamanya padahal. Entah apa yang terjadi, apakah karena dia lagi-lagi gak nyaman sama mobilnya ke zaman McLaren dulu, atau emang dia udah gak secepet dulu, dan Yuki pun juga udah fix lebih cepet dari dia. Dan gue gak tau. Dan anehnya, dia ngomong kalau dia tuh sebenarnya udah ngerasa lap itu bagus. Tapi bingung, kok hasilnya malah sebaliknya. Kalau pembalap udah ngomong gitu, udah bahaya sih. Tapi apakah udah habis masa Danirik di F1, dan lebih baik si T dikasih ke pembalap kayak Liam Lawson? Welp, gue gak mau langsung lopet ke konklusi kalau dia tuh udah habis, karena ini baru 3 balapan. Tapi begini, gue akan kasih dia chance setidaknya sampai menaku gerampik nantilah kira-kira. Nah, pas saat itu tiba, kita akan recap lagi, dan disitulah gue baru bisa buktikan apakah emang udah bener, masanya udah habis, atau dia masih layak. Targetnya masih sama, ngalahin Yuki, dan mampu mencetak poin secara konsisten. Kalau endingnya masih sama, dan tidak ada target yang tercapai, gue rasa waktunya di F1, emang sudah habis, dan sudah saatnya pembalap muda menggantikan posisinya. Entah itu Liam Lawson, Ayumu Iwasa, Pepe Marty, Isaac Hajar, atau Lord Mahavir. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu, jika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, ya, ngerekam suara pagi-pagi ini emang tidak enak, dan gue lelah. Ayo tidur aja kali ya. Dan ya seperti biasa, videonya akan ditutup oleh... Thank you for watching.